Saya mau menjawab pertanyaan dari moderator bagaimana awal saya memulai usaha Bahkan dahulu saya punya usaha itu sampai 5 semuanya gagal Artinya saya mulai lancar gagal, mulai lancar gagal Ternyata ada satu kunci yang bisa membuat kita sukses dunia dan akhirat Yaitu doa orang tua Sebelum saya mulai garap, saya minta doa sama orang tua, sama umi saya, sama abis saya Kira-kira umi rindu enggak? Abang buka usaha habis disini Ketika umi saya bilang, umi rindu Satu kata itu saja yang membuat pintu langit-langit terbuka Tapi kalau tujuan kita, lillahi ta'ala, mengharap rindu Allah Bisnis, mau gajinya kecil, mau penghasilnya enggak besar Tapi kalau kita sudah tujuannya buat mengharap rindu Allah Mengharap keberkahan dari Allah Kalau sedikit apapun gaji atau sedikit apapun income yang masuk dalam kehidupan kita Itu akan berkah dan tanda salah satu keberkahan rezeki yang kita dapatkan Uang yang sedikit tadi, seakan-akan enggak akan pernah habis Dan uang yang sebut akan terus berguna kepada hal yang bermanfaat Saya mau menjawab pertanyaan dari moderator Bagaimana awal saya memulai usaha Betul Sebetulnya gini Saya itu termasuk dari anak yang memang orang tua mendidik Anak-anaknya memberitaskan dalam akhirat Jadi dunia itu disampingkan dulu Tapi bagaimana anak-anak itu di fokuskan Membangun karakter yang basicnya mempentingkan akhirat dulu Dan memberitaskan akhirat Nah, dahulu ketika saya kecil Saya pernah ditanya sama orang tua saya Abang, nanti kalau abang besar pengen menjadi apa Terus saya bilang sama orang tua Abang besar pengen menjadi ulama Da'i, tapi juga pengusaha Karena dua hal ini Kalau kita pegang Kita ahli dalam bidang agama Kita kuasain Quran Kuasain hadith Kuasain kiti Kuasain ilmu akidah Dan lain-lain semuanya Kemudian juga kita barmi dengan Menguasai ekonomi Dengan kita mempunyai usaha di mana-mana Misalnya dan bisa bertumbang Akhirnya bisa membangun Apa namanya Bisa mesejahterahkan Orang-orang Islam Yang pengen bekerja Artinya kan bisa Menghidupkan beberapa keluarga gitu Insya Allah Nah, akhirnya dengan izin Allah Sebenarnya ta'ala Ini berkah perjalanan Quran juga sebetulnya Jadi ketika saya memulai usaha bisnis itu Pasti awal-awalnya ada kegagalan Tapi dari kegagalan itu Kita belajar menyevaluasi diri Apa kekurangan-kekurangan sebelumnya Saya dulu pernah juga Ngejual barang-barang bisnis Yang receh-receh lah Kayak ngejual yang gak penting-penting Saya jualin Tapi saya pengen tahu gitu loh Ritme bisnis itu kayak gimana sih Saya pengen tahu belajar sendiri Belajar otodidak Kalau kita jual kayak gini Kira-kira Dampaknya Nah, bisa dimulai Nah, dulu saya gak belajar Bagaimana marketplace ke orang Saya dulu gak belajar Bagaimana marketing ke orang Karena saya bukan basic Orang-orang yang kuliah di bidang manajemen Tapi di atas izin Allah Karena keberkahan Quran Quran itu hadir dalam kehidupan kita Semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Sebelum dekat dengan Quran Itu memudahkan segala-galanya Bahkan dulu saya punya usaha itu Sampai lima Semuanya gagal Artinya saya mulai Lancar gagal Mulai lancar gagal Ternyata ada satu kunci Yang bisa membuat kita sukses Dunia dan akhirat Yaitu Doa orang tua Jadi ketika saya memulai bisnis Di bidang pake cam benana Bidang makanan Ini krepik pisang Dulu awalnya Namanya gak ada Karena saya tahu Ditawarin sama teman saya Yang dia Ki, gue cobain krepik ini Saya cobain Kok ini krepik ini beda Dari yang lainnya gitu Seperti yang kayak di market-market yang lain Oke, gue garam Ini krepik bakal gue jualin Tapi kita bingung nyari namanya Nah karena waktu itu Follower-follower saya Pernah saya upload foto Misalnya kayak lagi Ada bookcase gitu Terus ada yang manggil Kok alisnya kayak Shinchan sih Gitu-gitu Emang iya ya Kayak Tama-tama emang iya kayak Shinchan gak? Mirip ya? Abis itu Saya nanya ke orang tua saya Ke umi saya Nih Emang abang bener ya Kayak Shinchan alisnya gitu Abis itu Iya ya Abang alisnya tebel banget Tau gitu Ini juga Akhirnya kepikiran Dari powerflower saya Yang terbiasa Sudah manggil saya dengan Shinchan Chan-chan Udah bukan manggilnya Udah bukan Kak Taki lagi Udah manggilnya Shinchan terusan Akhirnya saya berpikir Gimana namanya diganti aja Yang Shinchan jadi Taki Shinchan Abis itu Karena namanya kayaknya lebih Unik Terus saya bandingi dengan namanya Kayak yang lagi rame Waktu itu Sate ya mungkin Ada namanya Sate Tai-chan kan Saya nanya teman saya Bro Kira-kira Kalau namanya Taitan Sama Taki-chan Lebih enakan mana? Kok gue lebih enakan denger Nama Taki-chan ya? Oke Sebelum saya mulai garap Saya minta doa Sama orang tua Sama umi saya Sama abis saya Mie Kira-kira umi rimbong gak? Abang buka Usaha bisnis ini Ketika umi saya bilang Umi rimbong Satu kata itu saja Yang membuat Pintu Langit-langit Terbuka oleh berrezekinya Satu kata itu membuat Kemudahan-kemudahan Akan dibuka segala-galanya Akhirnya ketika itu Ketika saya mulai Bistaki Cambalana Mulai lah Dicetak Karena kritik bahannya Saya lagi promonya Bahannya itu bahan Memang pilihan Bisa dibandingin Sama yang lain Akhirnya saya berani jual Dijual Minggu pertama Sudah hampir laku 10.000 bis Habis itu Bulan pertama Sudah laku 20.000 bis Bulan kedua Naik lagi Bulan ketiga Naik lagi Masya Allah Setiap penghasilan saya Saya kasih sebagian Buat umi saya Ini ada rezeki Buat umi Kalau abang Kalau bukan doa Dari umi Kalau bukan dari Dripu dan doa umi Mungkin abang gak akan Sampai di titik sekarang ini Ini rezeki buat umi Pokoknya saya bahagiain umi Ayo umi Belanja umi mau apa Umi mau apa Umi mau apa Senengin Ketika kita sudah Kita sudah nyerangin orang tua Dua orang tua Maka yang kejam Berjualan Berdagang Itu kita bisa bebas Kita bisa sholat duha Bisa sholat sunnah Iban kita gak jauh Makanya Alhamdulillah Dimiliki Allah Sekarang saya lagi membangun Namanya holding Takichan Insya Allah Takichan ini Membawahi beberapa Makanan-makanan Yang insya Allah Mudah-mudahan Impian saya ke depan Bakal bisa memberi Dune deliver Sinan Insya Allah Agar kita Umat islam Bisa Memegang Ekonomi umat Di Indonesia Bahkan juga insya Allah Di dunia Terima kasih Insya Allah Jadi Itu pengalamannya Yang terpenting adalah Ridu nya orang tua ya bang ya Terutama ridu nya Seorang ibu Karena Jika emang Orang tua Sudah itu Insya Allah Allah juga meridui Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Bagaimana caranya Mempertahankan Risalah-risalah bang Untuk menjadi Pertahanan Produk Atau Yang ini Jadi gini Sebelum saya Berbicara Bagaimana cara Mempertahankan Risalah Agar tetap mereka Terkembang Kalau saya sih Lebih Ke arah Menangankan Fondasi Yang dibilang Tadi sama bang dewa Fondasi iman Itu yang paling penting Jadi kita Tujuan berbisnis Dan bertendakang Itu apa sih Sebetulnya Apakah untuk Memperkai diri sendiri Atau buat Untuk Membahagiakan Dan sejahtera Orang lain Kalau tujuan kita Untuk memperkai diri sendiri Kita cuma bahagia Buat sendiri Jadi ketika ada masalah Ya kita menderita Sendiri Tapi kalau tujuan kita Lillahi ta'ala Mengharap Rito Allah Bisnis Mau gajinya kecil Mau penghasilnya Yang gak besar Tapi kalau kita Tujuannya Buat mengharap Ritanya Allah Mengharap Keberkahan dari Allah Sedikit apapun Gaji Atau sedikit Apapun Income yang masuk Dalam kehidupan kita Itu akan berkah Dan tanda Salah satu keberkahan Rezeki yang kita dapatkan Uang yang sedikit tadi Seakan-akan Gak akan pernah habis Dan uang Terus berguna Kepada hal yang bermanfaat Beda cerita Dengan orang Yang misalnya Dia punya penghasilan Besar Matusan juta Bilyaran rupiah Tapi hidupnya gelisah Hidupnya selalu Merasa kesulitan Hutang dimana-mana Ya kan Dan dia Gak pernah Namanya berinteraksi Dengan Quran Ibadah jarang Ibarat kata Bahkan kalau misalnya Kalau lagi ada masalah doang Baru berkat sama Allah Nah yang begini-begini nih Kadang-kadang Justru mereka mendapat Penghasilan besar Tapi ternyata Uangnya lebih cepat habisnya Karena kenapa? Karena tidak ada Keberkahan dalam Rezeki-rezkinya Nah Saya makanya Mewajibkan Dan teman-teman Saya di rumah itu Ada kantor Jadi Alhamdulillah Sekarang saya membawahi Ada dua perusahaan Nanti saya juga belajar Sama Bang Dewa nih Ini sama Dewanya Dewa Intinya Inti core of the core Jadi Di dalam rumah saya Dantai 2 itu Ada kantor Yang mana di atas itu Ada perusahaan Yang memang bergerak Di bidang import Jadi sekarang Saya lagi mengimport Lautspeaker Dari London Namanya Quran Cube Kemudian juga Yang dua Ini admin Tiga Insya Allah Itu di atas mereka Menage lah Atau mengatur Admin apa yang di atas Buat yang safron Ini safron Saya bawa sekarang Ini sekalian promo ya Ini ada lagi saya bikin Soalnya saya benar-benar Setiap hari harus minum safron Kemudian Di atas itu Saya mewajibkan mereka Untuk menjalankan Program Tuhan Setiap harinya Jadi mereka datang Itu setengah jam Saya kasih waktu Jumlah 8 datang Sampai jam setengah 9 Mereka buha Habis surat Tuhan Mereka baca surat waqiyah Habis baca surat waqiyah Kita bikin program Buat mereka Yaitu One day One ayat Jadi kita mewajibkan mereka Buat Nafal Quran Walaupun satu dari satu ayat Terima kasih telah menonton Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.